Weton menerupakan alamat diri bagi seseorang yang menurut istilah Jawa dimana alamat diri seseorang itu bisa menentukan karakter orang tersebut Juga bisa menentukan masa depan, pekerjaan, bahkan sampai jodoh dari orang tersebut Dan setiap weton, setiap masing-masing orang memiliki angka yang berbeda dan makna yang berbeda Ada pun beberapa angka-angka di dalam hari dan pasaran yang ada di Jawa Dimana dalam tujuh hari itu memiliki angka yang berbeda Dalam tujuh hari yaitu Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu Dimana Minggu memiliki angka lima, Senin memiliki angka empat, Selasa memiliki angka tiga, Rabu memiliki angka tujuh, Kamis memiliki angka delapan, Jumat memiliki angka enam dan Sabtu memiliki angka sembilan Sedangkan di dalam pasaran, pasaran Jawa itu ada Legi, Paheng, Pon, Wagi, Kliwon Dimana pasaran Legi memiliki angka lima, pasaran Paheng memiliki angka sembilan, pasaran Pon memiliki angka tujuh, pasaran Wagi memiliki angka empat, dan pasaran Kliwon memiliki angka delapan Dimana setiap hari dan pasaran ini memiliki maksud tertentu Dan dimana kali ini saya ingin membahas juga tentang woton jodoh Dan cara untuk menghitung woton jodoh itu Hari dan pasaran laki-laki ditotal Ditambahkan juga dengan woton pasaran hari dari sang perempuan yang ditotal Lalu hasilnya antara woton laki-laki ditambahkan dengan woton wanita Yang akan memberikan hasil penjumlahan antara laki-laki dan wanita Dimana hasil itu tidak akan lebih dari 36 Angkanya Dan setiap hasilnya itu Itu akan bisa memprediksi Hubungan kedepannya antara laki-laki itu dan wanita itu Apakah langgeng atau tidak Dimana di dalam hasilnya itu nanti Akan ada beberapa hal atau beberapa jalan Atau beberapa maksud dari angka itu Dimana beberapa hal itu Yang pertama itu akan ditemukannya jumlah pegat Pegat itu berarti pisahan Bila mana seseorang laki-laki dan wanita itu dijumlahkan Lalu wotonnya itu Menuju angka pegat Atau angkanya itu adalah angka pegat Itu tandanya Orang itu tidak jodoh Orang itu tidak lama juga akan bercerai Berpisah Yang kedua yaitu Ratu Bila mana woton laki-laki dan wanita ini dijumlahkan Dan membentuk angka ratu Itu tandanya Sang wanita itu akan diratukan oleh laki-lakinya Sang wanita itu akan dimanjakan oleh laki-lakinya Lalu yang ketiga adalah jodoh Bila mana woton dari laki-laki dan perempuan ini Bila mana digabungkan, ditambahkan Lalu membentuk angka jodoh Itu tandanya apa Antara yang laki-laki ini dan wanita Itu bisa menjalin hubungan yang harmonis Bisa membentuk rumah tangga yang indah Harmonis Lalu topo Bila mana angka dari laki-laki dan perempuan ini Bila mana dijumlahkan Membentuk angka Yang tepatnya ditopo Itu tandanya apa Hubungan antara laki-laki dan wanita ini Awalnya itu berantakan Awalnya itu banyak masalah Awalnya itu sangat sulit sekali Tapi ending-endingnya Akhir-akhirnya Bila mana dijalankan terus Antara hubungan laki-laki dan wanita ini Bisa langgeng Bisa damai sejahtera Akan penuh kegembiraan Lalu Seterusnya yaitu adalah Tinari Tinari Yaitu adalah hubungan yang bahagia Bila mana antara laki-laki dan wanita ini Dijumlakan Ternyata Angka watonnya itu menunjukkan ke Bilangan winari Winari itu tandanya apa Hubungan mereka akan menjadi hubungan yang bahagia Mereka akan menjalankan hubungan dengan bahagia Dan suka cita Lalu Yaitu dengan angka padu Bila mana antara laki-laki dan perempuan ini dijumlakan Lalu membentuk angka padu Itu tandanya Bahwasannya Hubungan mereka itu Akan dipenuhi dengan masalah Walaupun masalah ini Merupakan masalah yang tidak terlalu serius Tapi akan selalu ada masalah Entah masalah keuangan Entah masalah cikcok Entah masalah Hal-hal sepele Itu pasti ada Lalu Waton sujana Waton sujana ini Ini hampir sama dengan padu Tapi bedanya apa Waton sujana ini Bila mana sang laki-laki dan wanita ini Membentuk waton dari sujana Itu tandanya hubungan mereka Akan dipenuhi dengan masalah Terutama masalah perselingkuhan Entah biar laki-laki atau perempuan Itu suka berselingkuh Lalu yang terakhir yaitu Pesti Waton pesti ini Adalah waton yang damai Waton yang pasti Jadi bila mana antara laki-laki dan wanita ini Membentuk waton pesti Itu tandanya antara laki-laki dan wanita ini Pasti akan langgeng Sampai tua Jadi Antara laki-laki dan wanita ini Akan bisa menjalankan hubungan Dan harmonis Dengan kedamaian ketenteraman Sampai tua Dan ada pun Angka-angka bilangan Dari waton-waton Hasil waton penjumlahan Laki-laki dan perempuan tersebut Dimana Waton pegat Itu dihasilkan dari angka 1 9 17 25 33 Sedangkan ratu Dengan bilangan 2 10 18 26 34 Dan weton jodoh Dengan bilangan 3 11 19 27 35 Sedangkan topo Dengan angka 4 12 20 28 36 Lalu Tinari Itu dengan angka 5 13 21 29 Lalu Padu Itu dengan angka 6 14 22 30 Sujana Itu dengan angka 7 15 23 31 Lalu yang terakhir itu Pesti Itu dengan angka 8 16 24 32 Dimana Angka-angka ini Dan maksud-maksud ini Ini semua sudah ada ilmunya Dimana yang namanya ilmu Itu berarti sudah pasti kebenarannya Karena apa Orang Jawa itu Sangat detail sebenarnya Walaupun kelihatannya Orang Jawa itu simple Tetapi sebenarnya Orang Jawa itu sangat detail Bahkan dari hal-hal yang terkecil pun Sampai tanggal lahir Hari lahir Sampai pasaran pun Sedetail itu Dibahas dalam hal Jawa Dan di dalam Jawa Antara hubungan Laki-laki dan perempuan itu Itu juga ditentukan Weton mereka Karena Weton mereka Adalah Bawaan mereka sendiri Itu bawaan secara alami Secara kodrat mereka Jadi Weton mereka Juga akan mempengaruhi kehidupan mereka Di kedepannya Semoga video ini Bermanfaat Dan Menjadi video Yang bisa menghibur kalian Supaya kalian mendapatkan Ilmu-ilmu baru Jangan lupa untuk selalu Klik subscribe Dan like Video ini Dan jangan lupa Nyalakan notifikasi loncengnya Supaya kalian Mendapatkan video terbaru Dari channel ini Mungkin Kedepannya Saya akan Membagikan Banyak lagi Ilmu-ilmu Jawa Banyak lagi Pemahaman-pemahaman Yang mungkin Kalian belum mengerti Jadi Ikuti terus Langkah kaki Dari channel ini Terima kasih Sudah menonton Sampai hari